Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya membuat kompon klip pada Filmora 13 Nah, fungsi kompon klip kurang lebihnya dia bisa menggabungkan beberapa elemen Seperti video, audio, gambar, efek-efek, title, dan lain sebagainya itu menjadi satu klip Ya kurang lebihnya bisa disebut sebagai pre-sequence, itu juga bisa Nah, fungsinya bisa mempermudah kita kalau kita mempunyai projectnya cukup kompleks atau banyak ya Jadi kita bisa grupkan masing-masing kompon klip itu sendiri Nah, jelasnya nanti di tutorialnya Nah, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe, subscribe dulu ya, Gotama Production Dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya Mengupload video-video terbaru Oke, kita langsung ke tutorialnya Oke, kita buka Filmora 13-nya Oke, sebelum kita mulai tutorialnya Buat teman-teman yang baru belajar Filmora atau ingin mendalami Filmora Saya sudah membuatkan video tutorial Tutorial Filmora 13 untuk pemula Di situ saya menjelaskan hampir keseluruhan fitur-fitur yang ada pada Filmora 13 Secara selangkah demi selangkah Sehingga teman-teman yang masih baru belajar bisa gampang dan lebih mudah mengerti Link videonya ada di deskripsi di bawah ini ya, silahkan di cek Oke, kita langsung saja Saya sudah ada contoh ya Di sini saya buka langsung project saya, buat contoh Nah, di sini ada contoh project ya teman-teman ya Di sini ada text Di sini ada layer video Di sini juga ada narasi Di sini ada back sound ya teman-teman ya Oke, saya coba play ya Oke, nah, calahnya untuk compound clip adalah Ini kita select semua teman-teman Ini kita caranya macam-macam Bisa kita tahan klik kiri Langsung kita drag seperti ini Nah, bisa seperti itu Atau kita ctrl A pada keyboard Nah, seperti ini ya teman-teman ya Lalu kita klik kanan Nah, di sini ada tulisan create compound clip Oke, kita langsung klik saja Nah, di sini diberikan nama misalnya compound clip 1 ya Oke saja, kita klik oke Nah, sudah jadi ini jadi satu clip ya teman-teman ya Nah, tuh, sudah jadi ini ya teman-teman ya Nah, gitu Kalau kita mau mengedit yang tadi Itu gampang banget teman-teman Kita bisa double click Nah, di sini Evilmora mengingatkan aja Kalau kita mengedit nanti sumbernya compound clip ini Nanti akan berpengaruh pada compound clip keseluruhan gitu Ya, pasti ya teman-teman ya Kita klik oke aja Atau klik don't remain me again Untuk supaya tidak diingatkan Kita klik oke Nah, itu dia teman-teman Ini yang tadi projectnya Oke, untuk kembali ke main timeline Kita klik yang di sini teman-teman Nah, kita klik Nah, di sini ada main timeline Nah, seperti ini teman-teman Oke Gampang ya Nah, fungsi compound clip ini sendiri Sebenarnya ada macam-macam teman-teman ya Ada yang ingin menambahkan efek secara keseluruhan Jadi dia nggak satu-satu clip ya Udah digabung gini kan Jadi gampang Kita klik efek Contohnya misalnya Kita masukkan ini Nah, ini kita tinggal drag di atasnya Jadi semua clip yang di compound clip ini Dapet efeknya ya teman-teman ya Walaupun tanpa di compound clip bisa Tapi ini lebih memudahkan kita Memang organisir project kita gitu teman-teman ya Nah, compound clip itu sendiri bisa berlapis teman-teman Maksudnya apa? Contohnya Ini kan udah jadi satu compound clip ya Misalnya saya kasih efek apa nih Ini aja deh ya Buat contoh aja Nah, ini Kalau ini saya select semua Oke Saya klik kanan lagi Lalu disini saya bisa create compound clip lagi Teman-teman Oke Saya klik Nah, contoh compound clip 2 ya Saya klik oke Nah Ini jadi compound clip 2 Ya teman-teman ya Jadi kita udah punya 2 compound clip Yang mana Compound clip 2 Terdiri dari Compound clip pertama Plus efek 4 season ini Oke Ini compound clip ke 1 Kalau kita double click Ini yang sumber pertama tadi Gitu ya teman-teman ya Itu bisa berlapis Nah, fungsinya teman-teman bisa fleksibel kan Buat apa aja Nah, ini compound clip kedua kan Ini misalnya saya tambahkan title ya Nah, contohnya misalnya yang ini Saya drag ya teman-teman ya Nah, ini download dulu Oke Misalnya ini Oke Ya, misalnya ini teman-teman ya Nah, ini kita bisa bikin compound clip lagi Berlapis jadi ya Ini klik kanan Sudah-sudah kita select semuanya Lalu kita klik create compound clip Nah, compound clip ketiga Dan seterusnya Nah, ini jadi ya teman-teman ya Tuh, jadi kita sudah punya 3 compound clip Nah, ini compound clip ketiga Yang mana ada title Ada efek first season Dan ada compound clip pertama Nah, kalau saya pribadi Biasanya menggunakan compound clip itu Kalau ingin saya gunakan animasi keyframe gitu Nah, saya langsung contohkan aja teman-teman ya Ini saya buatkan compound clip ya teman-teman ya Yang mana terdiri dari banyak potongan-potongan clip ya Ini saya kalau double clip Nah, ini project aslinya Tuh, seperti ini ya Ini lagi trend makeup Asoka ya teman-teman ya Nah, seperti ini ya teman-teman ya Nah, ini kalau Nah, ini kita kembali ke main timeline Ini saya kan bikin animasi kamera Efek kamera movement ya teman-teman ya Jadi, pergerakan kameranya Ini saya menggunakan keyframe semua nih Tuh Tuh Yang mana perpindahannya Nah, ini zoom ke clip selanjutnya Itu ada continuity Nah, ini butuh banget untuk saya bikin compound clip Kalau satu-satu Waduh Pusing banget teman-teman Gitu ya Itu kurang lebih fungsinya Nah, ini saya coba play yang disini Nah, ini ada pergerakan kan Kalau saya mute-kan dulu Nah Tuh Tak-tak Nah, ada pergerakan Teng Nah, oke gitu ya teman-teman ya Gampang kan membuat compound clip pada film Mora 13 Oke Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Gampang ya Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini Nanti saya akan menjawabnya sebisa saya Akhir kata, jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production Buat yang belum, buat yang sudah saya ucapkan terima kasih Sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya See you